Halo, selamat datang. Jangan kaget dengan judul videonya dan kenapa saya berbicara dengan bahasa yang baku. Itu supaya semua orang bisa paham dan pastinya saya di stream tidak ngomong seperti ini, tidak selambat ini, dan mungkin tidak setertata ini. Video ini dibuat karena waktu pertama saya melihat Youtube dan asumsinya masih tempat melihat konten audiovisual yang paling banyak dikunjungi orang Indonesia. Dan waktu saya search Twitch Indonesia, yang keluar adalah... Video Pak Deddy Dahlan yang sudah satu tahun lalu, terus juga ada Youtuber yang sudah pindah ke Twitch, tapi sudah tidak aktif juga di Twitch. Dan yang video yang paling simple, yang paling bisa applicable sama semua orang yang nonton, itu Guide Cara Pake Twitch TV. Di situ dia jelasin apa itu beats, apa itu emoj, apa mana tombol follow, tombol subscribe. Tapi nggak ada yang jelasin... Kalau kamu mulai sebagai streamer, apa yang harus kamu perhatikan dan apa yang bisa kamu lakukan untuk berkembang di Twitch. Nah, sementara platform streaming lain bermunculan, ya walaupun pada dasarnya memulai streaming itu semuanya sama, semua orang tinggal pencet tombol start streaming, tapi di Twitch ada beberapa kultur atau budaya yang mungkin teman-teman perlu tahu. Ya, ini juga didasari oleh concern beberapa teman-teman yang sudah aktif stream di Twitch dan melihat sesama streamer lain belum tahu atau enggan. Ya, percaya atau enggak, kalau mau berkembang atau serius di platform ini, minimal kamu tahu atau mempertimbangkan melakukan hal-hal berikut ini. tanpa melihat kamu baru mulai atau follower kamu masih kecil. Jadi, ini dia. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, kalau ke dashboard, kita ke dashboard kita, jadi ini di sini dashboard saya, di sini, terus di situ, di kanan atas ya kan, ini ada menu dashboard, creator dashboard itu ini, halaman ini, itu ada fitur read and host, itu yang ada di atas. Fitur read and host itu apa? Pertama mungkin hosting dulu ya. Hosting itu adalah menampilkan channel orang lain di channel kita. Jadi, misalkan ini sekarang saya sedang menge-host channel ini, Farix OG ini. Ya, jadi channel ini yang keluar kalau misalkan ada orang yang ngetik Twitch TV Jack Lenton alias channel saya. Gitu. Itu host. Kemudian, rate. Rate itu biasanya kalau kita streaming, terus mau selesai streamingnya kita, kita bisa mindahin penonton yang ada di channel kita, langsung ke channel orang lain yang dituju. Nah, di sini saya zoom sedikit, ya. Di sini saya bisa pilih, ya mau, misalkan ini keluar, di-click. Nah, ini kalau misalkan lagi live, ini bisa rate. Jadi, misalkan yang nonton kita, tiga orang, tiga-tiganya itu, bisa pindah ke channel yang kita tuju, yang kita mau. Itu rate dan host. Itu biasa dilakukan oleh semua streamer yang, well, aktif dan mau partner atau affiliate. Nah, mungkin di video ini tidak saya jelaskan apa itu partner dan affiliate ya, karena, ya, durasi, masalah durasi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang apa itu auto host. Auto host itu sama pengertiannya tentang hosting, cuman bedanya kita bisa masukin channel-channel tertentu, misalkan channel teman kita atau orang yang mungkin kita suka, mau kita support, kita bisa masukin mereka ke channel auto host. jadi kita gak perlu mencet hosting channel tertentu, tapi, kalau kita offline, kita langsung nampilin channel-channel ini yang ada di list. Sehingga, kalau mereka lagi live, mereka punya kesempatan untuk langsung nongol aja di channel kita, gitu. Nah, host-nya bisa dipilih, ini ada metodenya, mungkin nanti bisa dilihat sendiri. jadi bisa diurutin, bisa di, ya kita bisa atur sendiri. Terus, selanjutnya, yang perlu teman-teman tahu, itu ada yang namanya team. Di sini ada team. Team ini, cuman bisa dibuat sama Twitch Partner. Twitch Partner itu apa? nanti bisa dibaca sendiri. Team ini, biasanya, dibentuk, terus, di dalamnya bisa, jadi ada member-member, alias, nanti kayak banyak streamer-streamer, isinya streamer-streamer yang lain. Biasanya mereka merepresentasikan simbol komunitas tertentu lah. Misalkan, apalah, komunitas speedrunner, gitu, atau macem-macem. Team itu kita bisa ikut lebih dari satu. Jadi kita, bisa, ikut banyak team. Kelebihannya adalah, di team ini, kalau misalkan kita pencet misalnya satu, nah di sini ada list, team membernya, sekali lagi, ini, juga di listnya berdasarkan, yang sedang live sih. Biasanya, baru ke list di atas-atas. Ya, normal. Itu di Twitch memang sistemnya seperti itu. Nah, kalau, mau berkembang, dan nggak ragu-ragu, untuk, langsung komunikasi pakai bahasa asing, ya Inggris, langsung aja join sama team apa, biasanya bisa, biasanya kita butuh apply, atau kalau teamnya lagi aktif scouting, ya bisa jadi, tiba-tiba dikirimin invitation, dari team ini. Itu soal team. Nah, kemudian, mungkin, ada beberapa istilah, yang, mungkin teman-teman perlu, tau gitu ya, di Twitch. Misalnya, salah satunya, adalah, lurking. Nah, apa itu lurk, atau lurking? Itu lazim dilakuin, kalau misalkan, ya, orang biasanya mau, ya, nongkrong di satu channel tertentu, tapi cuma nonton doang, gitu. Jadi, jangan kaget, kalau misalkan ada, tiba-tiba ada, lurk, lurk ya, lurk dulu ya. Ya itu, emang budayanya Twitch begitu. Well, ya untuk yang ini, gue nggak tau ya, gue tidak melihat, di platform lain, budayanya kayak gitu sih. Jadi, istilah itu, masih dipakai di sini, lurking. Nah, kemudian, yang perlu, mungkin, yang, jadi salah satu concern, salah satunya, adalah mungkin ini, saya tunjukkan sedikit ya, ya, gue balik jadi saya lagi. Salah satu keunggulan Twitch lagi, adalah, kalian bisa memasang, informasi-informasi di panel. Nah, kalau, tujuannya itu, untuk, mau berkembang, lebih lanjut, dan segala macem, mungkin, teman-teman, mau, mau, sedikit berusaha, lebih keras gitu, untuk membuat, channel, info kalian, ya, jadi ini, ini ketutupan, ini ya, kali ini ketutupan hostingan, saya lagi nge-hosting, channel orang lain gitu. Tapi, kalau kalian ke channel kalian, dan kalian, scroll down ke bawah, atau misalkan, nonton di handphone, kemudian, ada pencet info, nah, scroll ke bawah, itu akan keluar, biasanya, art-art, atau, informasi, tulisan, yang, kalian bisa, customize, atau atur sendiri, mau isinya kayak apa, mau, bentuknya kayak gimana, nah, nanti mungkin bisa di otak-atik sendiri, cuman kalian, mungkin, perlu consider untuk, bener-bener ngisi, info ini sedetil-detilnya, well, ini mungkin, tambahan sih, karena mungkin banyak yang concern, info panel isinya cuman, link donasi doang, adanya, ya itu, ya, sebuah kultur yang, tidak, saya pribadi tidak mengenai, encourage, dan mungkin, gimana ya, secara etika, well, kalau kamu memang serius, harusnya kamu, menceritakan, kayak, stream kamu tentang apa, atau, nyeritain tentang, diri kamu sebagai streamer, intinya seperti itu, well, itulah kurang lebih, itulah kurang lebih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hal, mungkin ini yang paling dasar, tentang, budaya, streaming, di Twitch, nah, untuk lebih lanjut, saya meng-encourage, teman-teman, untuk, join, komunitas, Twitch Indonesia, jadi, kita, punya, komunitas, di Discord, yang, nanti, bakal, gue taruh di, info aja, linknya, teman-teman, silahkan, join, sudah cukup ramai, orangnya, disitu, bisa diskusi, macam-macam, tentang, hal teknis, ataupun, ya, mungkin bisa tanya-tanya, dari yang, banyak yang sudah partner, juga, jadi, silahkan join aja, semoga, platform ini, bertahan, keasikannya, karena, iya, memang istimewanya, platform ini, sejauh, umur saya, di Twitch, adalah, mungkin, interaksinya, jauh lebih, intim, gitu, biasanya, yang kesini, minimal, educated, dan, mungkin, lebih, malang melintang, lebih lama, di internet, semoga, komunitasnya, tetap terjaga, dan, makin banyak, streamer, yang, bervariasi, kontennya, itu dulu, udah bosen lah, algoritma-algoritma, di, sosmed lain, isinya, selep-selepnya, ya, selamat menikmati, Terima kasih.